Bersama dengan kami dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Menteri yaitu Bapak Eko Putro Sanjoyo Selaku Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Selamat malam Pak Eko Selamat malam Pak Robert Ya Pak Eko, KPK sudah menetapkan tersangka Dua berasal dari Kementerian Anda Satu adalah IRJEN dan satu lagi adalah pejabat ESELON 3 Dari Kementerian Desa Lalu apa sebenarnya yang menjawabkan Jual beli dari status laporan wajar tanpa pengejualan bisa terjadi di Kementerian Anda Saya juga shock mendengar kenapa itu bisa terjadi Karena penekanan integritas di Kementerian saya Saya tekankan benar-benar Tiga hari setelah saya jadi Menteri Saya juga berkunjung ke KPK Dan beberapa minggu kemudian Langsung ada pimpinan KPK Pimpinan BPK dan BPKP Mengajakan penyuluhan ke seluruh pegawai di Kementerian saya Dan itu selama saya jadi Menteri sudah dilakukan tiga kali Bahkan apa namanya Ada ratusan tenaga ahli yang kita berhentikan Karena indikasi ada masalah integritas dan performance Bahkan ESELON 1 saya pun dari 13, 6 masih saya kosongkan Karena masalah kompetensi Dan yang saya lebih kaget adalah dalam proses pemberantasan korupsi Sampai kita bikin sabar pungli Agen perubahan birokrasi Dan acara-acara dengan penegak hukum dan lain sebagainya Yang menjadi motor utamanya adalah Pak Irjen Jadi saya sebetulnya sangat respect sekali sama Pak Irjen Karena jasanya besar dan keberanian beri untuk menegur Memperbaiki dan mendidik dari pegawai-pegawai kita Sebetulnya sangat baik sekali Ya Pak Eko ini menjadi ironi adalah Yang menjadi tersangka adalah Irjen Yang bertindak selaku sebagai polisi internal Untuk mengawasi dari kegiatan penghutan liar Yang ada tujuh sebagai ketua unit Dan juga Anda memberikan sebuah posisi sebagai kepala satgas reformasi di kementerian Anda Lalu mengapa seorang yang harusnya membersihkan internal birokrasi Menjadi orang yang melakukan dugaan korupsi? Saya juga tidak mengerti ya Karena saya tahu Irjen ini orangnya sederhana Integritasnya saya lihat juga bagus Dan keberaniannya sangat berani sekali gitu Dan apa namanya Tadi juga setelah kejadian ini Saya minta istri saya dan ibu-ibu Dharma Wanita Untuk berkunjung ke rumah beliau Untuk menemui istrinya Untuk memberi apa namanya semangat Dan istri saya juga katakan bahwa rumahnya juga kecil sekali Ada di satu gang yang kecil gitu Di daerah Ogor sana Oke Pak Eko apakah Saya juga tidak bisa mengerti kenapa ini bisa terjadi Ya apakah Irjen Anda berinisial SUD yang telah menjadi tersangka pernah membicarakan Ada laporan keuangan yang tidak wajar yang sedang diaudit oleh BPK Memang tahun lalu laporan keuangan kita Opininya wajar dengan pengencualian Saya katakan Saya selalu berusaha untuk yang terbaik di kementerian ini Kayak penyerapan anggaran kita juga naik dari 69% menjadi 94% Ratingnya dari 78% naik ke 15% Penilaian-penilaian apa namanya Dari kementerian PAN juga naik Semuanya dari C menjadi B Saya juga menargetkan memang supaya jadi WTP Dan saya lihat kerja keras dari seluruh pegawai saya sampai malam-malam Untuk memperbaiki laporan keuangan itu Bagus sekali gitu Jadi saya tidak nyangka kenapa hal ini perlu terjadi gitu Oke baik Pak Eko ditahan dulu disana jawaban Anda Kami juga akan bertanya kepada Anda Karena KPK sudah menyatakan bahwa buran Maret 2017 Ada upaya persuasi dari Irjen Anda Kepada anggota BPK tetaplah bersama kami Pak Eko Putra Sanjoyo langsung dari kementerian desa Dan juga disini telah hadir peneliti dari Indonesia Corruption Watch Mas Febri Henry Selamat malam Mas Febri Selamat malam Oke saya akan masih ke Pak Eko Pak Eko apakah Anda mendengarkan informasi dari Irjen Anda Pada bulan Maret 2017 Karena KPK mengatakan pada bulan Maret 2017 Ada upaya pendekatan dari Irjen Anda kepada BPK Apakah ada informasi dari Irjen Anda pada bulan Maret? Jadi memang laporan keuangan kementerian desa Pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi Pada tahun 2015 WDP Nah saya gak happy dengan WDP Saya mau harusnya bisa WTP Karena di kementerian ini kan beda dengan korporasi Kalau korporasi mikirin cash flow Kalau ini cuma mikirin spending aja kok gak bisa Nah terus diadakan inisiasi Semacam komitmen bersama dari seluruh pegawai kita Ada kick offnya bahwa tahun 2016 kita harus WDP Nah makanya kekurangannya apa kita minta masukkan Saya juga dibantu banyak sekali dari tim BPKP Untuk memperbaiki governance di laporan keuangan kita Nah saya senang progresnya besar Karena tim kita itu kerja sampai malam-malam Kadang sampai jam 12 malam Saya senang sekali hasilnya Saya dilaporkan bisa WTP Tapi saya tidak menyangka ada hal-hal semacam ini Oke berarti Anda katakan bahwa Karena saya memang keras ya Upaya untuk menyuap anggota BPK Auditor BPK adalah inisiasi independen dari Irjen Anda Tidak melalui pemberitahuan kepada Anda Atau ada komunikasi mengenai hal ini? Saya tidak tahu Tadi saya juga saya kumpulkan eselon satu saya Segala keputusan apapun maksudnya baik Harus diinform ke saya Kalau ada masalah gini kan ujung-ujungnya saya juga yang susah Berarti Anda tidak mengetahui apapun terkait dengan upaya penyuapan dari Irjen Anda? Saya kalau soal integritas Semua tahu lah gak bakal ada yang berani yang nyoba ke saya Oke baik Karena saya juga keras juga Kalau soal integritas dan performance Kalau yang gak perform saya ganti Kalau setelah kurun waktu tentu gak bisa komit Saya ganti Jadi mereka jadi berus Kita kasih kesempatan yang perform Baik Pak Eko saya akan langsung ke peneliti dari Indonesia Corruption Watch Mas Febri kalau Anda lihat ini Seakan-akan dikatakan oleh para penggiat anti korupsi adalah sebuah mitos Yang akhirnya terbukti dengan kasus ini Sudah banyak terjadi kasus Kalau Anda lihat spesifik di Kementerian Desa apa yang sebenarnya terjadi akar masalahnya? Kalau kami lihat kan ini terkait dengan satu sisi ada keunangan pemberian opini atas pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK Di sisi lain ada Kementerian Lembaga dan Instansi yang ditargetkan untuk mendapatkan opini WTP Wajar tanpa pengecualian Nah hulu awalnya itu adalah di penyajian laporan keuangan instansi Kalau penyajian laporan keuangan instansi itu bagus Nah maka mungkin BPK bisa memberikan opini WTP Tapi kalau laporan keuangan itu bermasalah Penyajiannya bermasalah Atau juga kemudian BPK membersihkan Nampaknya memberikan catatan Nah ini kan menjadi beban Ya tapi ada berbagai ironi Mas Fiori dalam kasus ini Di mana pihak yang harus membersihkan Dari segala penghutan liar menjadi pihak yang menjuap Kemudian pemerintah pusat baru saja mendapatkan status WTP setelah 12 tahun lamanya Tidak mendapatkan status WTP Wajar tanpa pengecualian Yang ini juga dibanggakan oleh pemerintah pusat Sebagai sesuatu dari hasil keuangan yang prudens Dan ini kan bisa dijadikan deteksi dini untuk korupsi Iya betul bahwa WTP itu adalah indikator keberhasilan dari pengolahan keuangan Tapi kan pemeriksaan laporan keuangan Tidak serta-merta juga menentukan adanya bersih atau tidaknya Praktik pengolahan keuangan di sebuah instansi itu Dari korupsi Ada pemeriksaan lagi yang lain Misalnya pemeriksaan kepatuhan terhadap perundang-undangan Atau juga pemeriksaan sistem pengendalian internal Atau ada pemeriksaan misalnya audit investigatif Yang bisa menemukan itu Tapi kan memang pemeriksaan laporan keuangan ini tidak ditujukan Berarti WTP itu tidak berhubungan dengan indikasi korupsi Dalam sebuah kementerian lembaga Tapi itu adalah juga indikator keberhasilan reformasi birokrasi Saya akan putrakan dari statement Presiden yang mengatakan bahwa Memang pemerintah pusat sekarang ini sudah mendapatkan WTP setelah 12 tahun Sejak tahun 2004 yang tidak pernah mendapatkan status WTP Sebuah kerja keras kita selama ini Kementerian semua lembaga Dalam penggunaan uang rakyat Pengguna ABDN Tadi juga sudah disampaikan 84 persen dari kementerian dan lembaga mendapatkan WTP Sisanya ada yang WTP Ada yang disclaimer Nah yang sisanya ini jadi tip Kementerian dan lembaga segera dibentuk task force Agar ke depan Ini menjadi kewajiban Sebetulnya harusnya menjadi hal yang biasa Dapat WTP itu Karena memang itu wajib Kewajiban kita dalam penggunaan uang rakyat Uang negara itu memang dikelola dengan baik Ya saya akan langsung ke Pak Eko masih bergabung Pak Eko ini adalah sebuah perbaikan dalam instansi Anda Kementerian Desa dan juga dibangkakan oleh pemerintah pusat Namun sayangnya tercoreng dengan indikasi korupsi Dari dugaan dijual beli status tersebut Apakah ada komunikasi Anda dengan Presiden? Saya sudah menyampaikan kronologi kejadian ini Melalui Mensesnek ke Presiden Saya akan minta waktu ketemu Presiden Begitu saya ketemu pimpinan KPK Sehingga saya lebih jelas permasalahannya Baik Anda akan ada pertemuan langsung Dengan pimpinan KPK untuk menindaklanjuti dari hal ini Lalu yang menjadi pertanyaan Pak Eko Apakah masalah dalam anggaran Anda Apakah masalah dari operasional Senilai 4,8 triliun Dalam Kementerian Desa Atau masalah dari pengelolaan dana desa Yang telah dianggarkan Sebesar 60 triliun Untuk tahun ini Dan juga 46,98 triliun Kalau tidak salah untuk tahun 2016 Begini Kalau BPK auditnya adalah audit yang ada di Kementerian saya Yang sebesar 5,8 triliun tahun lalu Kalau yang dana desa itu langsung dari Kementerian Keuangan Ke Kabupaten dan ke desa Itu beda Nah sebetulnya untuk mencapai opini Wajar tanpa pengecolian Menurut saya bukan hal yang sulit Asal semua dibukukan Tidak ditunda-tunda Saya yakin semua Kementerian bisa Mendapat wajar tanpa pengecolian Menjadi masalah Karena banyak hal-hal yang ditunda Sehingga pada saat Apa namanya Jadi pendingnya terlalu banyak Itu tidak sinkron Jadi menurut saya harusnya bukan satu hal yang sulit Sampai kita harus nyogok-nyogok Oke Baik apakah Anda setuju dengan statement dari ICW barusan Yang mengatakan bahwa memang WTP itu tidak menjamin bahwa sebuah instasi Bersih dari praktek koruptif WTP itu sifatnya hanya administratif Artinya Kalau beli barang senilai 100 Barangnya ada Pencatatan administrasinya ada Nah tapi Kalau apakah itu Di dalamnya ada kolusi atau tidak Dalam pembelian barang itu Itu tidak akan kelihatan dalam opini tersebut Ini hanya Pencatatan pengelolaan keuangan Oke Baik Mas Feburi saya akan kandar Di sini dikatakan oleh KPK Ditemukan uang 40 juta rupiah Dan ini ada komitmen dari total 240 juta rupiah Yang telah diserahkan Sebelumnya sebanyak 200 juta Dari temuan ICW Seberapa besar mahar Yang diperlukan Untuk membeli Sebuah status wajar tanpa pengecualian Iya Kalau melihat berkaca pada kasus yang lain Memang angkanya pada sekitar Ratusan juta ya Misalnya di Bekasi itu Sampai 200 juta Misalnya begitu Atau di beberapa kasus lain Bersama di atas 1 miliar Ini tergantung Berapa besar Masalah dalam laporan keuangan itu Ya kalau misalnya Laporan keuangan yang mungkin Barangkali Nampaknya pantasnya itu Dapat disclaimer Itu BPK tidak memberikan opini Terus yang meminta Itu meminta WTP Misalnya Jadi kan tinggi sekali itu Lompat gitu Itu mungkin akan besar Tapi kalau Anda lihat dari masalah ini Sebenarnya apakah memang ditemukan Masalah dalam laporan keuangan Lalu ada upaya persuasi Dari lembaga tersebut Kepada BPK Kami tidak tahu ya Apa masalah ya Dalam laporan keuangan Kemendes Tapi kalau memang awalnya itu persuasi Dimulai dari Irjen Itu artinya Laporan keuangan Kemendes Ada masalah Oke Gitu Kecuali kalau memang Sebenarnya tidak ada masalah Dalam laporan keuangan Dan BPK nampaknya Ya bisa saja Bisa berikan WDP Nah cuman mungkin Barangkali bisa saja Pihak auditor BPK Atau pihak BPK Ini nakal misalnya Oke Berarti ada dua kemungkinan Ya Kalau ada dua kemungkinan Tapi kalau lihat tadi Kira-kira indikasinya Ini nampaknya Ada masalah Dengan laporan keuangan Kemendes Oke baik Pak Eko Tampaknya memang Kalau kita dari fakta Di sini ada Suatu kekhawatiran Dari pejabat Anda Kemudian melakukan persuasi Kepada pihak BPK Kami akan bertanya kepada Anda Mengenai apakah Memang Anda sudah Mengingatkan kembali Tidak ada Masalah apapun Yang terjadi pada bulan Maret Kami akan Segera kembali setelah Kalau kita lihat Ada kekhawatiran Yang terjadi pada bulan Maret Dimana irjen Anda Kemudian melakukan persuasi Kepada BPK Setelah Anda ingat-ingat Apakah Anda firm Tidak pernah ada laporan Kepada Anda Mengenai masalah Dalam laporan keuangan Di Kementerian Desa Nah seperti saya katakan tadi Laporan keuangan kita Memang tahun 2015 WDP Nah saya targetkan Untuk WTP Dan kita sudah kick off Dan komitmen Dari teman-teman Luar biasa Ya Nah saya tidak melihat Ada yang signifikan Yang sampai harus Ada kuantum lip Yang luar biasa Yang kita harus Sampai aneh-aneh gitu Apakah Anda juga membebankan Target WTP Kepada irjen Anda Sangat kaget Hal ini bisa terjadi Kalau saya Pak Irjen lihat Pak Irjen sesuai dengan Yang sering kita bicara Dukung proses hukum ini Dukung KPK Komunikasikan apa yang ada aja Supaya tidak berlarut-larut Pada kesempatan ini Mungkin dari BPK Saya tidak berani Audit laporan opini BPK WTP Nah untuk mencapai target itu Seringkali mereka harus Membeli opini itu Kenapa? Karena laporan keuangan mereka itu Memang tidak wajar Seberapa banyak Atau dalam proporsi Seberapa banyak persen Dari kementerian lembaga Yang ada Yang ada ketahui Terjadi praktis seperti ini Ada sekitar Misalnya Pemerintah daerah Misalkan dari Empat ratusan lebih Itu ada sekitar Seratus Misalnya yang di bawah Di bawah WDP Misalnya Atau juga Kementerian lembaga Kemarin juga disebutkan oleh Presiden Ada beberapa Kementerian lembaga Yang juga Disclaimer Nah Ini itu Itu baru yang Yang tidak mendapatkan Opini yang bagus Nah Ada juga mungkin Barangkali lembaga itu Memang tidak pantas Dapatkan Opini yang bagus WTP Atau WDP Tapi kemudian Justru mendapatkan itu Nah ini yang perlu dicari Yang kalau menurut kami Kedepan memang harus dilihat Ini bagaimana Quality Control Pemberian opini Di BPK Tapi kalau kita lihat Sejauh ini Ada penggiat anti korupsi Juga yang mengatakan Bahwa laporan BPK Itu hanya mengambil sampling Kemudian Totalnya hanya 26% Dari total dokumen yang ada Apakah ini benar? Kalau Kalau laporan audit Keuangan Audit laporan keuangan Itu tidak Dia lihat semuanya Laporan keuangan Tapi kalau Untuk misalnya Pemeriksaan Dengan tujuan tertentu Misalnya Atau juga Kepatuhan terhadap Peraturan penundangan Misalnya Itu mungkin barangkali Yang sama sampel Tapi kalau laporan keuangan Sudah jelas Laporan keuangan ini Tinggal di audit Kalau menurut kami Masalahnya ini memang Adalah pada pengendalian Pengendalian di BPK sendiri Bagaimana juga Agar auditornya Dan pejabat BPK Atau juga barangkali Juga di kalangan Pimpinan BPK Agar proses seperti ini Tidak terjadi Bagaimana caranya? Mereka sudah mempunyai kode etik Mereka juga Mengganti pimpinannya Pada bulan April Apakah ini juga Sebagai contoh saja kemarin Kami dapat informasi Bahwa kode etik itu Baru disosialisasi Sekitar tahun 2016 Setelah disahkan Tahun 2014 Di BPK Itu setelah kami Cukup rame juga Membahas masalah Kode etik di BPK Yang kedua Memang BPK harus juga Ini memantau juga Bagaimana Apa namanya Temuan-temuan yang Pemeriksaan yang bermasalah Di setiap instansi itu Tidak diselewengkan Ini harusnya Irtama Inspektur utama Di BPK Juga harusnya memantau itu Ini banyak temuan-temuan Bermasalah pada tahun ini Dan ditahui oleh pimpinan Dan irtama Misalnya begitu Dan ini bisa berpotensi Untuk diselewengkan Nah ini harusnya Dipantau terus Mungkin barangkali BPK juga perlu Mengawasi Anak-anak buahnya Begitu pejabat-pejabat di sana Agar tidak menyelewengkan itu Oke Nah di tingkat pemerintah Kalau menurut kami juga Perlu diperbaiki Laporan keuangannya Oke Sehingga Kalau Pak Menteri tadi bilang Cukup Cukup Bisa kok itu dicapai WTP Oke Tidak perlu usaha banyak Ya artinya kan bisa Oke baik Tapi faktanya sekarang ada Kasus dugaan swap Dengan Berarti tidak Tidak mudah-mudah sekali Untuk mendapatkan status WTP Pak Menteri Kalau melihat dari kasus ini Publik pun juga bertanya Apakah benar Memang urgent Bergerak sendirian Tanpa Arahan dari Anda Apa yang Anda katakan Kepada publik Saya jamin Saya jamin bahwa saya tidak Tapi tentunya Ini proses hukum Jadi kita serahkan KPK Saya juga anytime Bersedia Kalau diminta Keterangan Oleh KPK Saya akan buka Dan seluruh Kementerian saya akan buka Seluas-luasnya Agar proses hukum Yang telah berjalan Di KPK ini Bisa berjalan dengan mulus Sepat dan lancar Oke baik Terima kasih Ada komitmen Untuk kooperatif full Dari Kementerian Desa Mengenai kasus ini Terima kasih Pak Eko Putro Sanjoyo Menteri Desa Pembangunan daerah tertinggal Dan transmigrasi Telah bergabung bersama dengan kami Dan juga terima kasih Mas Febri Henry